Aparat penegak hukum Paul Resbiren pada Kamis 17 Maret mengamankan seorang pria berinisial IKA, 28 tahun. IKA ditangkap atas dugaan tindak pidana terkait kasus penemuan jasad bayi dalam MCK Menasah Desa Ceubrek, Pesangan Selatan pada Rabu 16 Maret. Penangkapan pria tersebut merupakan hasil penyelidikan terkait ditembukannya cacaran darah di jembatan dan penyelidikan Paul Resbiren. Untuk info selengkapnya akan disampaikan rekan jurnalis Rambi News, Yusman Din Idris yang kini sudah terhubung bersama kami. Silahkan Yusman. Terima kasih, Meh. Kasus penangkapan IKA itu bermula dari cacaran darah. Pertamanya pada Senin, pada Senin 14 Maret, warga menemukan cacaran darah di lantai jembatan Awigetah dan menghubungkan Desa Redup. Cacaran darah menimbulkan tantangnya masyarakat, sehingga masyarakat berbondong-bondong menyaksikan cacaran darah. Saat berada di jembatan gantung, bulan orang jatuh ke sungai. Kedua, kemudian pada setelah kejadian tersebut, tim Paul Resbiren melakukan penyelidikan menyangkut cacaran darah. Akhirnya diketahui cacaran darah berada masuk ke salah satu semak belukar kawasan das sungai tersebut. Pada sore hari, sekitar jam saat kejadian tersebut, satu sepeda motor ditemukan di semak belukar dan akhirnya diketahui sepeda motor tersebut milik seorang warga tempat yang dibuat oleh anaknya masih di bawah umur. Akhirnya sekitar jam 17 sore ditemukan wanita itu di semak belukar dalam keadaan lemas, sedangkan seorang pria yang diduga sudah menghilang. Paul Resbiren terus melanjutkan menyeluruhkan penyelidikan, menyangkut cacaran darah, dan lainnya. Pada Rabu pagi, warga desa mendasar redup menemukan jasad bayi dalam sumur MCK mendasar tempat. Temuan itu langsung menambah data pengetahuan tim melakukan penyelidikan. Akhirnya mengarah kepada seorang pria dan seorang wanita muda. Sedangkan wanita tersebut saat ditemukan sudah dibawa ke rumah sakit untuk pelayanan medis dan perusahaan kesehatan lainnya. Pada Kamis sore, Paul Resbiren akhirnya mengamankan tersangka tersebut yang sejak Senin sampai Rabu melarikan diri bahkan keluar dari Biren yaitu ke Aceh Jaya. Pria tersebut diamankan dengan tuduhan terkait dengan kasus membuang banyak yang lahir dari pacarnya yang seorang wanita masih di bawah umur. Bayi tersebut kemudian setelah diangkat dari sumur dibawa ke puskesmas dan dilanjutkan ke rumah sakit Dr. Paul Zia Biren. Sorenya keluarga tersebut mengambil ternyata untuk dimakamkan di kawasan rumah-rumahnya. Sementara itu, Paul Resbiren langsung memperiksa para tersangka dan tersangka mengakui perbuatannya yaitu membuang banyak dalam sumur hasil hubungan gelap dengan pacarnya. Sampai saat ini, tersangka masih di Paul Resbiren melakukan penyelidikan, menyangkut kronologis kejadian dan juga yang terkait dengan kasus tersebut. Untuk sementara, Paul Resbiren sedang memperiksa keterangan sejumlah saksi termasuk warga yang menemukan bayi di Menasah Desa Cebek. Demikian, May. Terima kasih telah menonton!